Pemirsa dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62 dan Hut Ikatan Adiaksa Dharma Kartini ke-22. Kejaksaan Tinggi Jambi menggelar jalan santai dan upacara penutupan pekan olahraga di lapangan Kejati Jambi. Dengan tema kepastian hukum, humanis menuju pemulihan ekonomi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui channel Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Sabtu 16 Juli 2022, Kejaksaan Tinggi Jambi melaksanakan upacara penutupan pekan olahraga dan jalan santai yang dipimpin PLT Kajati Jambi Bambang Gunawan bersama Ibu Ketua Ikatan Adiaksadar Makartini wilayah Jambi Ibu Narni Gunawan dan turut hadir kejari Jambi Fajar Rudi Manurung dan istri beserta jajaran bertempat di lapangan Kejaksaan Tinggi Jambi. Penutupan pekan olahraga ditutup dengan pelepasan balon ke udara yang dilanjutkan dengan jalan santai mengelilingi daerah Telanaipura. Pekan olahraga tersebut merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62 yang mengangkat tema kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi. Dalam ajang pekan olahraga ada tujuh cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu bola voli, tenis meja, bulu tangkis, domino, lomba fotografi, dan memasak. Sedangkan untuk anak-anak terdapat lomba azan dan hafalan surat pendek. Kejati Jambi juga mengirim perwakilan lomba yang diselenggarakan Kejaksaan Agung antara lain futsal, pidato bahasa Inggris, dan karya tulis ilmiah. Alhamdulillah ya ini berjalan sesuai dengan jadwal artinya ini kita tadi pembukaan yang sebelumnya sudah dilakukan pertandingan-pertandingan dan ini merupakan kebersamaan, acara kebersamaan yang mana kita setelah 2 tahun, hampir 2 tahun tidak pernah melaksanakan kegiatan tapi ini Alhamdulillah mereka semua dengan senang, happy, antusias menjalin kebersamaan dan ini kita buktikan tadi sampai akhir semuanya hadir terus mengikutinya ya semoga harapannya ke depannya terus kita bisa menyatu netos kerja ya, meningkatkan netos kerja lah ya dengan keadaannya kebersamaan sehingga orang betah untuk bekerja Kegiatan tersebut diselenggarakan guna menjalin silaturahmi dan kekompakan antar pegawai tidak lupa pembagian door price dan pengumuman pemenang di akhir acara Iqbal, Jek TV, melaporkan